Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video lanjutan dari video yang pertama di video pertama kita sudah mendapatkan bobot untuk masing-masing kriteria nah di video kedua ini kita akan menghitung bobot untuk masing-masing proposal bisnis dari setiap kelas yaitu kelas A, B, C, dan D dari kriteria yang kita amati nah di video ini kita mengamati untuk kriteria prospektif profitability nya jadi kita nanti akan mendapatkan ini nih, ya setiap kelas harus ada bobotnya, nah hal pertama yang harus kita cek adalah kita harus bisa mendapatkan skor dari comparison pairwise comparison dari masing-masing kelas ya karena kriterianya ada 4 berarti yang diperbandingkan ada sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kelas A banding kelas B, kelas A banding kelas C A banding D B banding C B banding D dan seterusnya sampai C dibandingkan D nah kita sudah dapatkan hasilnya dari jumlah responden yang sama ya ada 152 responden ya, ini perbandingannya ada 6 nah caranya juga sama kita hitung geomin untuk setiap perbandingan kemudian kita masukkan ke dalam matrix yang sama persis dengan apa yang sudah kita hitung di bagian sebelumnya ya kita dapatkan matrixnya seperti ini kemudian dihitung ya, matrixnya dapatkan 2 vektor ya, vektor ini dan vektor yang ini ya, kita yang mana kita akan gunakan kedua vektor ini vektor baris dan vektor kolom untuk menghitung maximum eigenvalue ya kemudian menghitung C, I, R, I dan menghitung C, R pada akhirnya ya, di contoh ini rasionya sudah di bawah 10% artinya kita bisa lanjut terus untuk menghitung kuadrat matrix yang pertama dan yang kedua untuk mendapatkan eigenvektor yang pertama dan kedua ya, disini kita lihat contohnya pengurangan dari eigenvektor yang pertama dan yang kedua sudah sangat mendekati 0 bahkan hampir 0 ya, sehingga di eigenvektor yang terakhir yang kita hasilkan bisa gunakan untuk memberikan bobot pada masing-masing kelas untuk kriteria prospektif profitability-nya nah, setelah itu kalian sudah dapatkan ya untuk kelas A, B, C, dan D kita berpindah ke kriteria yang selanjutnya jadi pertanyaannya juga sama berdasarkan kriteria produk uniqueness atau keunikan produk mana yang lebih kalian pilih ya, di antara 4 kelas yang ada dan yang terakhir sampai marketing ya, kalau sudah sampai marketing ya, kita sudah dapatkan bobot untuk semuanya baik untuk kriteria maupun alternatif proposal bisnisnya nah, baru kita lanjut ke yang terakhir ya, ini adalah step terakhirnya jadi kita dapatkan apa namanya ada 4 apa namanya skor di sini yang pertama adalah skor untuk setiap kriterianya kemudian skor dari masing-masing kelas untuk setiap kriterianya yang kita ambil dari hasil yang sudah kita lakukan nah, baru kita akan melakukan perhitungan ya, jadi ini semua yang prospective profitability kemudian produk uniqueness dan marketing strategy kita akan pindah ini ke sini ya tinggal di copy and paste ya yang prospective profitability ya, masukin dari sini ya tuh ya, tinggal dipindah aja kalau sudah kita sekarang akan masukkan yang skor untuk kriterianya di sini oke nah, lalu apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah mengalihkan kedua matriks ini ya matriks ini dan matriks ini jadi matriks yang pertama itu ya, matriks yang ini itu dimensinya adalah 4 x 3 jadi ada 4 baris dan 3 kolom ya, yang ini 4 baris dan 3 kolom matriks yang ini berubah vektor jumlahnya ada 3 baris dan 1 kolom ya jadi kalau dikalikan matriks ini dikalikan matriks yang ini atau saya kasih nama ini matriks 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 alternatif alternatif atau matriks pilihannya nah, di sini adalah matriks untuk kriterianya jadi kalau ini kita kalikan ya, dia akan menghasilkan suatu produk matriks dengan dimensi 4 x 1 jadi ada 4 baris dan 1 kolom ya, hasilnya adalah seperti ini ya, kita ulangi saja di sini jadi karena kita akan menghasilkan sebuah vektor dengan vektor baris ya sorry, vektor kolom dimana ada 4 baris dan 1 kolom so, yang kita akan highlight adalah ada 4 baris dan 1 kolom ya, kemudian sama caranya dengan pengalihan matriks sebelumnya rumusnya adalah M, M, U, L, T seperti ini kemudian kita drag atau block matriks pertama yang akan kita kalikan koma diikuti dengan vektor yang akan kita gunakan sebagai pengalinya tutup kurung ctrl, shift dan enter ya, ini adalah bobot untuk masing-masing kelas jadi kita bisa lihat di sini ya kelas mana yang paling tinggi skornya itu adalah kelas yang akan menjadi juara pertama atau kelas yang mampu menghasilkan proposal bisnis terbaik menurut respondent ya, biar mudah kita conditional formatting di sini dan kita bisa gunakan bar ya, bar yang paling tinggi itu menunjukkan ranking yang pertama di mana kelas B mampu menghasilkan proposal bisnis yang paling bagus nah, demikian tutorial singkat mengenai bagaimana caranya kita menghitung matriks-matriks analytical hierarchy process untuk bisa mendapatkan hasil akhir atau tujuan yang akan kita capai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati